Terima kasih Lihat aja Terus tolar laptop Terlalu over Aku lihat Enakan Asik Tidur Hape aku Ape serius Asik pokoknya Tidur Eh Nah Oh Sampai kapan Begadeng Biarin aja Kerjaannya Nih liat Banyak nih Kasus-kasus Orang Begadeng Capek Kenapa Nyakit Begadeng Begadeng Kayak udahlah Maksud aku Kamu kan duduk Disitu Ngeliat layar Deadline kerjaan Juga kapan Santai aja Gak bakal juga Kayak Kalau kamu gak ngerjain Kamu dipecat Ini gak bakal Kamu terlalu over Nih aku Liat Kasur Pake selimut Ya udah Semangat Kerjanya Kalau aku Sih ngantuk Aku juga Gak bisa Paham Kenapa Perusahaan-perusahaan Itu Kayak Mereka udah Tau gitu Maksimal jam Kerja Itu 8 jam Di luar dari itu Hitungannya lembur Dan dapet Biaya tambahan Gitu Kalau kamu Kerjanya Udah 8 jam Di rumah Ngerjain lagi Harusnya Kamu dapet Uang lembur Bukannya dapet Uang lembur Walau cuma Dibilang Makasih ya Udah ngerjain Kamunya juga Terlalu Overwork Gak baik Buat kesehatan Gak bakal Pernah baik Kalo kamu Kalo kamu begadeng Terus Ini udah jam Berapa Gak enak Aku tiduran Ngelatin kamu Bentar lagi Aku tidur Kayaknya Kalo kamu Gak ngajak Ngobrol Kalo aku Ngomong Sendiri Begadeng tuh Gak enak Kasian Capek Badan kamu Kasian otak Kamu Kasian badan Kamu Pokoknya Serba Kasian Udah lah Yang Besok aja Lagi lanjutin Udah malem loh Sini tidur Gak mau Lagi dikit Apanya Yang Dari tadi Lagi dikit Lagi dikit Yang kamu Tiga jam Lama banget Berarti Kalo masih banyak Bisa Tiga hari Gitu Kerjain Iya Kasian Pas Semangat Aku Njemangatin Kamu Lagi Tutup Mata Aku Lagi Gak tau Aku lagi Dimana Aku Ntar lagi Kepulau Mimpi Ngantuk Semangat Tapi kan Sebagai Suami Suami yang Baik Kayaknya Aku Harus Nemenin Kamu Kayaknya Aku gak Boleh tidur Sampai Kamu Tidur Gitu Jadi Aku Bakal Nemenin Kamu Kalo Kamu Lagi Kerja Udah Njempe Mana Sih Kelarnya Sampai Kapan Jam Berapa Kelarnya Lagi Lagi Dikitnya Tuh Masih Banyak Wih Galak Kok Aku Dikatain Bacot Aku Tuh Pengen Njemangatin Kamu Biar Kamu Tuh Semangat Tuh 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 Liatin Layar Laptop Hmm Hmm Aku Gak capek Ngomong Enggak Selama Aku Ngomongnya Sama Kamu Gak Capek Kalo Aku Ngomong Sama Orang Lain Ya Aku Gak Banyak Ngomong Orang Kamu Istri Aku Ya Harusnya Aku Tuh Gak Boleh Capek Njemangatin Kamu Aku Gak Boleh Ngantuk Baat Ngantuk Ya Gaudah Aku Ambil Scroll HP Aja Oh Ning Youtuber Yang Yang Kamu Suka Nvio 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 Bikin Seri Reinkarnasi Lo Nonton Hmm Udah Oh Bagus gak Ceritanya Oh Bagus Tentang Apa Emang Ceritanya Tentang Tentang Oh, kamu tahu arah jalan ceritanya nanti bakal kemana? Enggak. Oke. Ya sudah, gak apa-apa. Udahlah yang tidur aja. Aku bukan menggoda kamu buat kayak naik ke kasur gitu. Enggak. Aku tuh cuma pengen kamu jangan begadang. Aku ngomong gitu. Biar kamu gak bosan. Emang apa aku? Ya sudah, aku nanya deh. Kamu gimana hari ini? Udah, aku tanya deh kayaknya. Pas tadi kamu pulang kan aku nanya. Hmm, buntu sih. Tapi keren sih ini Envio. Gak buntu-buntu. Dia ada aja idenya. Aku ngomong sama kamu aja males yang gimana? Aku mau cerita apa? Aku bukan orang-orang yang suka cerita gitu. Gak kayak Envio. Ini orang gila kayaknya. Kayak yang nonton juga ikut dalam ceritanya. Itu ASMR ya. Makin maju jaman. Makin aneh aja orang-orang. Misalnya yang nonton. Bukannya ada. Banyak. Sekali nge-upload ribuan. Belasan ribu. Bulan ribu. Hmm. Ngerik sih orang ini. Tapi kok nama dia sama ya kayak nama aku ya? Nah, gitulah. Emangnya juga hidup. Yang semangat ya. Gitu. Ya karena kita di lantai atas ya. Gak ada hantu-hantunya itu. Jendelanya gitu sendiri karena angin. Kita di lantai atas. Anginnya kenceng. Beda sama di lantai bawah. Hmm. Aku tuh juga jadi suka mikir gitu. Kenapa ya orang begadang? Kuat banget gitu. Maksudnya begadangnya bukan sehari dua hari. Berminggu-minggu. Umber bulan-bulan begadang. Ya oke lah. Misalnya. Dia begadang karena sesuatu hal gitu. Begadang karena gak bisa tidur gitu. Misalkan bisa dicari ya celah. Kayak celah. Buat gak begadang gitu. Ya olahraga gitu. Kalau kamu begadang ya. Mungkin karena kerja lah ya. Padahal sebenarnya gampang sih begadang. Maksudnya ngatasin begadang. Hilangin begadang. Olahraga aja. Sore. Tiap sore. Lari. Workout. Itu mungkin kalau males gitu. Ketempat fitness. Mas. Ya. Aku tahu ya. Biarin aja sih. Biarin aja. Biarin aja mereka. Tapi aku kasian gitu. Kayak. Begadang tuh kan gak baik. Buat kesehatan. Kalau emang gak ada. Urgensinya ya. Mereka seharusnya. Bisa ini gak sih. Kayak. Ya minimal. Lari sore. Dua hari sekali. Tiga hari sekali. Lah. Minimal. Kalau bisa tiap hari gitu. Pasti tidurnya bakalan aman. Karena saking capeknya lari. Olahraga. Dan akhirnya mereka tidur. Iya. Aku biarin aja mereka. Tapi. Bukan kalau kesel aku aja. Kan sebenarnya bisa tidur gitu. Kasian begadang. Kasian badan mereka gitu loh. Yang suka begadang tanpa ada alasan tertentu gitu. Kayak. Karena gak bisa tidur mungkin. Apa gitu. Sebenarnya caranya ya cuma warageng. Kamu mau tidur ya. Masih banyak ya. Yaudah. Aku ngemangatin aja. Aku bakal coba ngomong nih. Ngomongin apa ya. Biar kamu semangat. Biar kamu. Kerjanya tetep. Produktif. Alpun malam. Gimana cara kerja produktif malam-malam. Tengah malam gitu. Aku sih bisa. Tapi kalau misalnya. Banyak. Apa ya. Kayak banyak hal yang emang harus aku kerjain. Dan deadline-nya itu. Mungkin besok atau rusak gitu. Ini kalau kamu masih lama ya. Kamu terlalu ambis. Gak di kampus. Gak di dunia kerja. Gak di atasan. Masih aja ambis. Kamu gak mau ikut aku nanti. Kayak misalnya. Aku mau olahraga gitu. Di pagi gitu. Tapi jangan. Kamu kan lagi. Gadeng ya sekarang. Kalau nanti malam. Eh nanti pagi. Kamu. Olahraga. Takut kamunya. Kecapean. Itu olahraga. Tau ya. Olahraga tuh baik. Buat kesehatan. Bisa tidur. Lama. Sampai. 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 Hmm. kalau misalnya kamu udah kelar bilangin ya bentar lagi soalnya aku tidur nih kayaknya capek gimana lagi bentuk begadang itu gak enak iya aku cuma ngasih tau aja iya tau begadang itu gak enak kamu muter-muter dari saja iya aku cuma ngasih tau tapi gak bener-bener gak enak tapi juga waktu itu seneng deh bisa dapet istri kayak kamu serius? gak bohong kamu tuh pekerja keras saking kerja kerasnya capek lupa sama kesehatan sendiri gak apa-apa gak apa-apa gak boleh gitu capek kesin badan kamu aku bantu bantu apa emangnya aku kan gak tau jodohis kamu ngapain bantu doa gitu bantu apa cuman bisa bantu doa sih aku gak bisa kayak bantu harus ngapain ngapa aja juga gak tau itu orang dimana-mana ngetik di microsoft word ya mungkin di powerpoint canva itu juga aku gak tau kamu ngetik dimana itu aplikasi baru ya dari mana sih aplikasinya dari kantor oke bagus sih kantor kamu tuh keren tapi kesian kamu nya begadeng emang kerewan-kerewan lain gak ada yang begadeng gitu kayak ngurusinilah itulah gitu gak ampe begadeng apa-apa gimana oh enggak oh baru tau aku kira mereka begadeng juga kayak kau ternyata enggak hmm soalnya sih yang aku tau misalkan kamu di bagian di tempat kamu kerja harusnya bawahnya juga ikutan kerja gak ya sih misalnya kamu begadeng ya bawahnya kamu juga harusnya ikutan begadeng gitu tapi aku gak tau kan kamu yang kerja disana oke tergantung gitu tergantung atasan kamu juga tapi kayaknya tapi kayaknya yang paling disiksa kayaknya malahan kayak kamu sama temen kamu itu kan kalian hitungannya bagian atas gitu bagian jobdes-jobdes atas gitu maksudnya yang kerewan lain yang jobdes bawah iya sih oke lah gajinya mungkin kamu lebih banyak ya wajar sih iya sih iya sih banyak aku gak bakal tidur kalau misalnya kamu belum selesai tapi aku gak janji soalnya aku udah mulai ngantung juga tapi aku bakal nahan diri istriku kelar kerjain kerjaannya aku ya kalau di tempat aku kerja ya kelarinya di tempat kerja kalau memang gak kelar hari itu ya masih ada hari esok gak ada begadeng-begadeng makanya karyawannya asik-asik aja ah gak ada aku banding-bandingin tempat kerja ya kan kamu nanya enggak enggak aku emang tempat kerja aku ya kayak gini enak gitu karyawan lainnya yang emang mungkin belum kerjaannya kelar belum kerjain besok gitu kayak gak harus kelar hari itu gitu tapi yang penting kerja gak harus nge-push banget gitu sampai posisi maksimal dia enggak sih yang penting kelihatannya emang beneran lagi kerja kalau emang gak nyampe ya gak apa-apa malahan kalau emang mereka mau lembur gitu atau aku juga mau lembur bisa tapi harus disana dan kalau pun lembur lumayan sih bonusnya jadi makanya karyawanya pada betah udah berapa bulan nih gak ada yang resign kayak yang asiknya kalau dulu sih katanya tempat kerja aku ini adalah kayak semacam lembur tiap minggu tapi kayak bonusnya tuh gak banyak gitu kayak gak dapet gaji tambahan lah gitu jadi makanya banyak yang protes akhirnya udah kelar sekarang jadi lebih enak emang awalnya itu mereka tuh gak komunikasi sih yang orang-orang dulu itu sama bos padahal bos itu sebenarnya enak jadi komunikasi buat masalah kerja buat masalah kehadiran juga kayak kalau emang mau hadir jam 9 boleh mau telat gitu biasanya masuknya jam 8 tapi emang harus ada alasan yang jelas gitu misalnya kenapa ya gitu misalnya banjir atau kayak mungkin banyak bocor gitu ya boleh kerjaan aku tuh asik aku gak banding-bandingin sama tempat kerja kamu tapi kalau dibandingin ya jauh iya gak banding-bandingin udah kelar belum belum ya sudah aku bakal nemenin kamu kelarin aja santai pelan-pelan aja ya pelan-pelan cobek yaudah disirat aja 12 12 yaudah kerjaan aja pelan-pelan nah aku ngomong iya mau ngomong apa aku ngomong apa harus aku mau cerita atau aku yang cerita aku cerita apa ya gak usah cerita deh aku mau nanya tapi aku mau jangan marah kalau semisal nih kayak kita udah punya anak gitu amin iya aku aminin kalau kamu bilang aku aminin juga misalnya kita udah punya anak terus nanti anak kita udah lumayan dewasa udah beranjak dewasa kayaknya kita harus tetep ngejaga dia deh gak apa-apa karena aku ngerasa sedewasa dewasanya anak kita mereka tetep anak kita gitu kayak gak boleh kita lepas langsung gitu mungkin kecuali dia udah nikah udah berkeluarga yaudah selama belum berkeluarga gitu kayaknya kita harus tetep ngejaga dia deh ya maksudnya bukan kita kayak kekang gitu kekang gak harus kayak gitu kayak tetep awasin aja kita harus sering nanya gitu apalagi kalau misalnya anak kita cewek cewek kan anak cewek itu emang gak harus kita perhatiin lebih sih ya kalau anak cewek ya perhatiin juga tapi mungkin kalau anak cewek itu kayak mungkin mereka agak bodo amatan ya karena aku cewek kalau anak cewek kayaknya harus kita kasih perhatiin lebih deh tapi jangan dimanja juga kayak misalnya dia ngelakuin hal kecil gitu kayak kasih gift gitu kayak kita kasih nih hadiah gitu jadi mereka seneng karena kita seneng nanti kan biasanya kayak gitu kasih hadiah makasih gitu kayaknya kita harus kayak gitu deh misalnya planning aja dulu kan gak gak tau urusan kita punya anaknya kapan gampang 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 iya nanti deh kalau misalnya aku udah siap kita punya anak oke mh 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 I love you too Udah sampe mana? Dikit lagi Ya udah Aku tungguin Sayang mas Kalau gue gak sayang Aku gak nikahin kamu Kita gak nikah Kita gak sekamar sekarang Kita gak serumah Tanya aja Yaudah Tanya aja Kesel Aku Kesel gak emang kamu Ada keselnya sih Ada beberapa momen Kamu tuh kadang ngeselin gitu Kayak misal Aku Kayak nanya Lagi waktu kamu PMS Gitu Sayang kamu kenapa Kok kayaknya megang perut terus PMS ya Gak apa-apa Aku juga kesel Kalau kamu bilang gak apa-apa terus Kayak kamu harusnya bisa dijelasin gitu loh Biar aku bisa bantu Biar aku bisa kasih solusi Ya aku paham Kamu ngasih kode Sakit perut Ya tapi aku gak mau Kayak so tau gitu ya Sipat tau kamu bukan sakit perut gitu Kayak Apa gitu kamu Kayak ada Semlambung mungkin Bukan masalah sakit perut Yang gimana-gimana gitu mungkin Oh iya waktu ini juga Waktu Kamu Jalan kan megang perut Aku megang leher kamu aja Kayaknya kamu marah deh Iya gak sih Jangan megang-megang Buset Ini Ini Istri apa Siapa Itu kadang momen aku kesel gitu Jadi kamu gak bisa ngomong yang Jelas gitu Karena masa aku harus nebak-nebak terus Kalau kamu nangis juga Kamu tuh gini-gini 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 Kan enak ya gitu Bikin aku nangis gitu Enggak kamu Kamu harus Diam dulu Aku nanya-nanya pelan-pelan Kebujuk dulu Biar kamu bisa ngomong Biar kamu bisa Kasih Apa ya Pokok permasalahannya lah Amu enggak Gak kayak gitu Harus kebujuk dulu Juga keselnya sih disitu Apalagi kalau kamu udah galak Aku lagi misalnya Makan gitu Tapi gak aku habisin Kamu marah-marah Gitu Aku kenyang Aku udah bilang makan di kantor Kamu suruh makan lagi Tapi kadang aku suka sih Kamu galaknya Kayak gitu Kadang Kalau aku ngeliat kamu galak Aku Jadi kayak Wah Ini orang Serem banget nih Kayak Kayak semacam Monster gitu Tapi Kayak Aku bisa Ngalahin monster itulah Jadi kayak orang biasa lagi Gitu Pokoknya kadang aku suka Kesel pas kamu marah Tapi Seneng pas kamu udah selesai marah Gitu Misalnya gak Selama ini Oh mungkin ini juga Kamu suka Kayak gak ngasih aku izin Gitu Ya aku juga sih Misalnya Aku mau keluar jam segini Kamu gak ngasih Kalaupun kamu ngasih Kamu harus ikut Aku tuh pengen sendiri Aku gak pengen kemana-mana Kayak Ketempat-tempat aneh gitu Enggak Aku pengen sendiri aja Gitu Kesana Orang deket juga kan Itu juga Aku kadang kesel sama kamu Kalau kamu Hmm Ya gak sering Gak sering Tapi Pernahkan Nah itu Aku gak suka Kalau kamu gimana Kamu keselnya dari aku apa Gak ada Serius gak ada Kau mesti ngebelin Tapi aku saing Itu bukan jawabannya Apa yang kamu keselin Dari aku Aku Terlalu apa Terlalu pakai logika Ya kan aku cowok ya Terus kalau aku pakai logika Emang kenapa Susah dilawan Kok gitu Iya sih Pakai logika Ya namanya juga cowok Kebanyakan cowok sih Pakai logika gitu Jadi Kalau misalnya diajak Ngobrol Kalau udah masalah gitu Biasanya Kita-kita tuh bisa ngejelasin gitu Pakai logika aja Ini gak salah Kan kalau kayak gini Bener Jadi kamu yang kamu keselin Karena aku selalu pakai logika Ini ya Memang harusnya gitu gak sih Kalau cewek kan Kayak kamu nih Pakai perasaan gitu Ya saling melengkapi aja Kiranya ada aku kan Yang kadang perasaan tuh Gak perlu Selalu dipakai Logika tuh juga harus dipakai Kamu gak enakan gitu Misalnya kamu cerita Aku bantu kan Coba kamu pikir Kalau kamu gak enakan Kamunya gimana Kamu gak Gak kasihan apa Sama diri kamu sendiri Gitu Gitu Jadi kita tuh saling melengkapi Kamu juga tuh suami istri Suami dan istri Sama-sama ngelengkapi Iya kan I love you too Sayang aku sama kamu Enggak aku gak pernah bosan Mungkin kalau aku bosan ya bentar doang gitu Kayak tingkah laku kamu Bentar doang Diri pacaran kan Aku suka kesel sama kamu Biasanya Yaudah lah Orangnya emang kayak gini Biasanya aku mikir gitu Dan Gak Gak lama sih aku keselnya Bentar doang Bisa tuh Yaudah 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 Gitu Enak Enak jadi cowok Ya Tiap gender Ada keenakannya masing-masing Siang Enaknya jadi cowok Ya mungkin pakai logika Kalau cewek pakai perasaan gitu Kadang kalau jadi cowok Suka mikir Kayak bakal gini-gini-gini Kalau cewek kan Yaudah yang penting Ini gak apa-apa deh Yaudah Gitu Jadi banyakkan perasaan Sebenernya Adil-adil aja sih Enak jadi cowok enak Jadi cewek enak Ada kekurangannya Ada Kelebihannya masing-masing Aku Kesel Enggak Aku gak kesel sama kamu Akhir-akhir ini Enggak Enggak kesel Kalau aku kesel Aku gak nemenin kamu begadeng Aku gak ngomong dari tadi Aku gak kesel Kesel kenapa Sejauh ini gak ada sih Yang bikin aku kesel banget sama kamu Kayak kesel biasa aja Kayak dari jaman pacaran Dari jaman PDKT ya Kesel-kesel biasa Lama Tingkah kamu yang Tau kan Bisa hanya enggak Tapi sekarang enggak sih Aku sayang sama kamu Kalau aku gak sayang Kita gak nikah sekarang Jangan Cinta yang Aku cinta sama kamu Kalau aku gak cinta Kita gak nikah Kalau aku gak sayang Kita gak nikah Kalau aku gak suka Kita gak nikah Nikah Ya Malah aku yang nanya deh Sekarang Kamu sayang gak sama aku Enggak Tapi Kalau gak sayang Canda Iya Sayang gak Oke Oke Gitu Udah sampe mana kerjanya Lagi dikit Oke Lagi dikit Hah Udah Udah semua Wah Cepet banget Kamu bisa ya Diajak ngobrol Tapi sambil ngetik gitu Kalau aku gak bisa sih Aku gak Bisa fokus Kedua hal gitu Kamu bisa sih Udah kebiasa Keren Dari Ya sih Mungkin dari dulu sih Kayaknya kamu Bisa ya Aku aja ngobrol Ngerjain ini Ngerjain itu Kalau aku gak bisa Aku harus fokus Ke satu hal gitu Ngobrol Ngobrol Ngerjain sesuatu Ngerjain sesuatu Kamu hebat sih Ya Mau bubuk lah Kamu mau mati laptop Yaudah Tingin aja Sini Ayo bubuk Iya Aku udah nunggu nih Kesini